Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ceres Tanesa dengan NIM 210-100159 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hari ini, saya akan membawakan topik tentang Kerukunan Antarumat Beragama. Ada pun beberapa materi yang akan dibahas kepada topik kali ini, yaitu apa itu kerukunan, kerukunan antarumat beragama menurut pemerintah, kerukunan antarumat beragama menurut ajaran agama Buddha dan bagaimana cara mencapai kerukunan. Apa itu kerukunan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah perihal kehidupan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Dalam literatur imus sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi, lawan integrasi, yang berarti the creation and maintenance of diversified patterns of interaction among outnames unit. Kerukunan juga diatur dalam peraturan bersama Menteri, Agama, dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006. Yang berisi, Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman, ajaran agama, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerukunan umat beragama ini juga diatur dalam Prasasti Asoka. Prasasti Asoka adalah Prasasti Budhisma yang sangat terkenal karena mencerminkan sikap agama Buddha yang mengajarkan kerukunan serta toleransi antar umat beragama. Isi dari Prasasti Asoka sendiri adalah janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencelah agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaiknya agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain. Dan berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa yang menghormati agamanya sendiri dan mencelah agama orang lain, semata-mata karena didolong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri. Dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunan yang diajurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran orang lain. Pancasila adalah ajaran dasar moral agama Buddha yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama karena Pancasila ini berasal dari bahasa Sansergeta, Pancasila, dan bahasa Pani Pancasila yang berarti 5 kemoralan atau 5 nilai moral. Kenapa kita harus menerapkan Pancasila Buddhis ini dengan sungguh-sungguh? Karena dalam Dharma Pada 16, 217, Barang siapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam Dharma selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Artinya, setiap umat yang memasuki kehidupan agama Buddha harus tekun merati moral dan berpendolman pada Pancasila, serta memenuhi segala kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab supaya dapat memperoleh cinta kasih. Mempraktikan Pancasila juga akan mendatangkan kedamaian dan ketenangan, baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Mendapatkan perlindungan dari Triratna serta menambah karma baik. Nah, bagaimana cara kita mencapai kerukunan? Yang pertama adalah saling tenggang rasa, menghargai dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keempat adalah memantuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun dalam peraturan negara atau pemerintah. Yang terakhir adalah menjalankan Pancasila Buddhis. Berikutnya adalah contoh-contoh antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama adalah agama Muslim dan Nasrani di Solo. Sejak kemerdekaan, agama Muslim dan Nasrani di Kelurahan Keratonan, Kecamatan Serengan Solo mempunyai tempat ibadah yang saling berdapingan, selalu saling membantu dan saling menghormati. Satu sama lainnya, tanpa pemenang diwarnai gesekan sedikitpun. Yang kedua, dania umat Islam dan Katolik di Malang. Gereja Katolik Paroki biasa mengizinkan pelaksanaan Salat Idul Fitri, Masjid Jami, Kota Malang di halaman Gereja Katolik Paroki. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.